Yang terpintas di benak gue sih, sangar sih Untuk kondisi dari Teng Ikan Cana Marugua ini yang Yoi, halo guys, selamat datang, gue Adai di channel Kepoin Hewan Dan untuk di video kali ini, gue ingin menunjukkan kepada kalian Kalau Teng Ikan Cana Marugua ini udah gue ganti backgroundnya guys Jadi kan, untuk di video sebelum-sebelumnya Teng Ikan Cana Marugua ini dia backgroundnya putih Itu sebenernya sih background yang gue dapetin dari pemilik sebelumnya sih Karena kan gue ini dapetnya Teng bekas ya, bukan Teng baru gitu Jadi gue dapetnya udah kondisi yang kayak gitu Dan disini pun liat tuh ada kayak stiker-stiker gitu Jadi emang ini adalah Teng bekas Disini tuh ada bocek-bocek juga, ada bocel kaca gitu loh Jadi emang ini tuh adalah Teng bekas Dan sebelumnya itu backgroundnya cuma pake kertas kado guys Jadi bener-bener kayaknya mungkin ngasal aja lah Yang penting dia ada backgroundnya putih, yaudah gitu Sama pemilik sebelumnya Dan gue pun sampai kemarin ya gue biarin aja Udah mau setahun kayaknya gue punya Teng ini Jadi gue biarin, gue biarin Tapi ternyata banyak yang saran gitu ke gue Bahwa ganti aja bang backgroundnya jangan putih Lebih baik hitam kalo Ikan Cana Marugua Katanya lebih sangar Dan ternyata menurut gue sih Dengan kondisi Teng yang udah gue ganti backgroundnya Dengan background gelap Menurut gue jadi lebih cakep guys Jadi lebih sangar sih menurut gue Gue bingung sih sebenernya Kata yang tepat untuk menggambarkan dari Kondisi baru dari Teng Ikan Cana Marugua ini Seperti apa Cuman yang terpintas di benak gue sih Sangar sih Untuk kondisi dari Teng Ikan Cana Marugua ini Yang udah gue ganti dengan background gelap guys Jadi disini perpaduan antara kayu Jadi disini gue juga nambah kayu Yang gak nambah sih Karena kan di kondisi sebelumnya juga Yang backgroundnya dia itu putih Dia tetap ada kayu ya Dan disini pun sama Gue tetap menambahkan kayu Terus disana juga ada batu-batuan ya Ada batu Entah sih batu apa Tapi yang jelas Batu pocil atau apa gitu Yang gue beli di toko Cuman ada juga tuh batu-batu kali Lalu kemudian gue juga menambahkan Bio foam Lalu untuk dasarannya disini Pasir malang warna merah guys Dan disini juga dia Udah gak ada lagi treatment daun ketapang ya Meskipun nanti bisa dilihat Untuk dasaran dari Teng ini Dia tuh ada serpihan-serpihan Daun ketapangnya guys Tapi untuk kondisi airnya Dia udah gak daun ketapang lagi sih Karena bisa dilihat oleh kalian Dia airnya bener-bener bening dan jernih guys Menurut gue ini cakep sih Cangar gitu Mungkin ini juga sekalian gue pengen lihat Kondisi dari Ikan Cana Marugua ini Tanpa treatment daun ketapang itu seperti apa Dan ternyata memang kondisinya Jadi kayak gini guys Untuk perbandingan sebelum Dan sesudah gue menggunakan background ini Gue belum bisa jelasin kepada kalian ya Karena gue belum perhatikan Gue belum memahami secara detail Atau mungkin gue belum mencatat Apa-apa aja perbedaan Yang gue dapatkan setelah Menggunakan background gelap ini Tapi secara overall Untuk secara keseluruhan Untuk kesimpulannya gitu loh Untuk sekilasnya atau kesan pertamanya Teng ikan cana marugua ini Jadi lebih sangar guys Dengan adanya background gelap ini Jadinya untuk di video kali ini Mungkin gue pengen bahasnya Dari segi teknis pemasangan Background gue ini seperti apa Sebenernya sih untuk Pemasangan background tank ini Udah gue pernah bahas Kayaknya setahun yang lalu Atau setahun setengahan yang lalu lah Itu pernah gue bahas tuh Cara memasang background Di tank ikan cana Yang gak tank ikan cana juga sih Tank ikan yang lain pun bisa Kayak tank ini juga Tank ini pun gue pasang background sendiri guys Waktu itu kayak di sekitar setahunan yang lalu lah Nah untuk sekarang Gue masang backgroundnya Di tank ikan cana marugua Untuk cara pemasangannya Cara yang pertama Kalian hitung dulu Dimensi tank kalian berapa Dari mulai panjangnya Lebarnya dan juga tingginya Dan ini fakta yang menarik sih Kayak konyol aja sih Bukan fakta menarik juga Lebih ke lucu dan konyol aja sih Gue ngerasanya Jadi ternyata ya Tank gua ini tuh Dia panjangnya cuma 60 cm guys Bukan 70 cm Gue baru tau sekarang sih Karena di seller Karena di pemilik sebelumnya Dia bilang ini tuh tanknya 70 cm Dan gue percaya Karena keliatannya ya Tank ikan cana marugua ini Lebih gede guys Dibandingkan tank yang bawah nih Ini tank yang bawah sama guys Tank ikan cana marugua ini Dia panjangnya 60 cm Cuman yang membedakan Adalah tinggi dan lebarnya guys Jadi kalau tinggi dan lebar Dari tank ikan cana marugua ini Dia 40 cm Sedangkan untuk tank ikan cana auranti ini Panjangnya cuma Di 30 cm aja Makanya disini kayak keliatan Lebih luas Kayak keliatan lebih lebar gitu Padahal mah ini Panjangnya sama aja 60 cm doang gitu Nah gitu untuk cara yang pertama Kalian hitung dulu Dimensi tank kalian berapa Dicatet takut lupa Nah setelah itu Kalian potong Untuk skotletnya ini guys Nah ini gue juga menemukan ya Kalau kalian gak harus peduli gitu Apakah skotletnya dope Ataupun glossy Karena menurut gue sih Kalau dope glossy gini Itu untuk Yang dipasang bagian luarnya gitu Kalau kalian memperhatikan Bagian luarnya kayak gini Ya kalian mungkin bisa tuh Milih mau yang dope Atau mau yang glossy Karena kalau gue disini Pakai yang glossy Tapi gue gak terlalu Bermasalah sih Mau dope mau glossy Intinya sih Bagian dalamnya yang kelihatan guys Karena kan yang ditempel Itu bagian dalamnya Jadi kalau menurut gue Kalian gak perlu Memperhatikan glossy Ataupun dope sih Untuk skotletnya Karena disini tuh Ya bagian dalamnya Yang ditempel gak akan kelihatan Dope atau glossinya Cuma mungkin kalau kalian tadi Memperhatikan bagian luarnya Ya mungkin bisa dipertimbangkan Mau glossy ataupun Dope Untuk skotlet yang kalian pakai ini guys Nah lalu setelah kalian potong-potong Sesuai dengan dimensi tank kalian Lalu kalian bersihkan Kaca bagian dalam Dan juga kaca bagian dalam Dari tank kalian Untuk bagian luar sih Untuk mempermudah Kalian masang skotletnya Karena kalau misalkan kotor Banyak debu-debu Kalian tuh bakal susah Untuk masangnya sih Dan gak akan Nempel rekat gitu Kalau misalkan kalian Belum bersih Kaca aquarium kalian Jadi gak akan tahu Nempel gitu Nah untuk bagian dalamnya Ya itu untuk Mempercantik tank kalian Masa kan tanknya udah bagus Backgroundnya udah bagus Tapi bagian dalamnya Misalkan penuh lumut Penuh kerak Kan jelek ya Jadinya Lebih baik kalian bersihkan Bagian luar Dan juga bagian dalam Dari kaca aquarium kalian Nah setelah kalian Bersihkan kaca bagian luar Dan juga bagian dalamnya Lalu kalian Pasang skotlet ini guys Nah namun Untuk tipsnya nih Ketika kalian Masang skotletnya Kalian taburkan dulu Atau Kalian oles-oleskan dulu lah Cairan yang licin Kayak misalkan Kemarin tuh gue pake Cairan sampo guys Nah kemarin itu Gue untuk cairan licinnya Makinya Makin ini guys Ini sampo nih Sampo zinc ini tuh Nah kalau bisa tuh Dilubangin juga ini Jadi kalian tinggal Cerut 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 Kalau udah terolesi semua Baru kalian masang Skotlet ini Nah fungsinya apa Untuk cairan licin ini Cairan licin ini Dia fungsinya untuk Membuat kalian Lebih mudah dalam Masang skotlet ini Karena Kalau misalkan kalian Gak pake cairan licin itu Nantinya gak akan Gak akan licin gitu Maksudnya Ketika kalian pasang nih Biasanya kan dia Kalau misalkan gak licin Gak Gak apa ya Bakal bergelombang-bergelombang Dan itu gak rapi sih Jadinya Kalian harus pake cairan licin Kayak gini sih Bisa pake sampo Bisa pake sabun Bisa pake mama lime Yang licin-licin Biar mempermudah kalian Dalam masangnya Nah setelah kalian tempel-tempel Untuk skotletnya ini Tinggal kalian rata-ratakan Bisa pake ATM KTP Ya intinya Yang bentuk-bentuk kartu Kayak gitu lah Yang keras Itu bisa menggunakan Benda kayak gitu Jadi nanti tinggal Kalian usap-usap lah Pake Pake benda-benda kartu Gitu sih Saran dari gue kayak gitu guys Yaudah Kalau udah kayak gitu Nanti sisa-sisa dari potongan Skotletnya Bisa ada sisa-sisa tuh Bisa gak pas gitu sih Nah kalian potong Rapihkan gitu Kalau bisa sih Sebenernya lebih bagusnya Pake lakban kayak gini ya Ini kayak di tengca ikan cana Auranti gue ini Kan ada lakbannya Dan ini rapih bagus ini Ini gue dapetin Emang udah kondisinya kayak gini ya Jadi ini menurut gue Cakep sih bagus Harusnya sih menurut gue Lebih baik kayak gini Jadi lebih rapih gitu Dibandingkan kayak gini doang Kan kayak kurang rapih gitu Harusnya pake lakban lah Biar kalau mau lebih rapih Ya jadi gitu aja Untuk video kali ini Video gue soal Menunjukkan kepada kalian gitu Untuk kondisi dari Teng ikan cana Marugua ini Untuk di video kali ini ya Gue cuma pengen bahas Dari segi teknis pemasangan Backgroundnya seperti apa gitu Sebenernya pun gue pernah bahas Cuman ya gue bahas Kembali sedikit lah Untuk perbedaannya Atau mungkin Yang gue dapetin Setelah gue Masang background ini Dan dampak si ikannya Kayak gimana Belum gue bisa bahas ya Karena gue harus coba Tulis dulu Harus gue coba Perhatikan dulu Harus gue coba Lihat-lihatin dulu lah Si ikannya Apakah bener Ada perubahan Secara signifikan Atau enggak gitu Jadi ya gitu aja Untuk video kali ini Thanks Farah Bagi kalian yang nontonin video ini Sampai habis Jangan lupa like Share, komen Dan juga Subscribe di channel ini Stay kepo di channel Kepoin Hewan Kepoin Hewan Kepoin aja Bye-bye guys Thank you udah nonton